Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan hengki sunali channel kali ini saya perbaikan yaitu kipas angin Miyako dan disini juga lagi ditungguin sama orangnya sambil ngopi tuh yang punya mantap kopinya oke teman-teman katanya untuk kipas angin ini tidak mau berputar untuk baling-balingnya dan untuk kipas anginnya untuk saya coba dulu oke saya switch sudah on ya saya colokkan itu sudah on nomor dua dan saya pindah-pindah juga enggak ada respon kita yang katanya yang punya di samping saya ini sudah dikasih minyak katanya untuk biar licin tuh bekasnya untuk saklarnya makanya dia banyak minyak disini tuh entah itu dikasih minyak rem ataupun minyak apa enggak tahu lah yang penting kita perbaiki dulu dan ini saya cek ini ada R ya sepertinya ada R kemungkinan untuk sebagai pius tuh teman-teman di dalam juga banyak bekas tetesan minyak ya juga untuk kabel-kabel ini untuk di cek juga apakah nyambung apakah tidak yang ke sepul jadi ini saya ukur ya saya cek untuk kabel yang masuk ke sepul itu dari kabel warna biru itu sebagai netralnya itu putus ya dan mikron ini tidak apa-apa ini saya tes kabel biru ini yang bermasalah tidak nyambung kalau yang lain masih nyambung ya kita harus bongkar dulu Hai nah ini sudah saya bongkar untuk baling-balingnya semua untuk mengeluarkan Hai spulnya tuh Hai dan sepertinya memang betul ya mungkin dikasih minyak ini Hai jadi kita harus bongkar spul ini ya ataupun dinamo ini Hai untuk mengecek apel yang jalur biru tadi Hai sepertinya dia putus Ayo kita harus bongkar dulu Hai G teman-teman jangan lupa ya untuk like share dan komen di kolom komentar juga bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya jangan lupa Hai untuk subscribe-nya saya tunggu Hai karena subscribe itu gratis Hai biar bisa menikmati Hai video-video saya selanjutnya Hai kaya untuk dinamo ini saya bongkar dulu Hai nih kita bongkar kita lepas untuk baut yang di penjepit ini Hai G saya keluarkan untuk Hai dinamonya juga spulnya ini saja sepertinya di sini Hai untuk kabel-kabelnya masih utuh ya enggak ada yang kebakar cuma di sini ada yaitu yang dibungkus isolator ini yaitu termobius Hai tuh yang berbentuk kotak berwarna hitam itu Hai ini kita tes dulu termobius ini sebelumnya kita kelupas dulu ya untuk Hai pelindung isolator ini Hai biar kelihatan untuk Hai kabel untuk ngetesnya Hai jadi kita potong dulu Hai untuk termobius ini Hai nanti bisa kalau masih utuh nanti bisa kita sambung lagi Hai ke ini sudah saya lepas Hai soalnya tadi untuk Hai pengecekan kabel yang disaklar itu jalur yang berwarna biru yang putus jadi warna biru itu langsung ke termobius ini Hai ini kita tes dulu ya untuk termobiusnya Hai dengan skala kali satu Hai padahal udah nyambung Hai keputus ya hai 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 jadi termobius ini Hai yang mengakibatkan jalur yang biru tadi putus jadi saya sudah persiapkan stoknya ini tuh sama ukurannya pun sama Hai coba kita tes dulu apa perbedaannya Hai biar teman-teman tahu tuh Hai 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 jadi untuk kabel warna merah Hai dan kuning itu nyambung Hai jadi intinya yang putus jalur warna biru untuk netralnya Hai jadi kita gantikan termobius ini yang baru nih Hai jadi nanti pemasangannya bolak-balik tidak apa-apa Hai nah diantara dibalik sini juga nggak papa ya Hai jadi tinggal pilih saja tinggal pasang aja di bekasnya yang tadi yang saya potong Hai yaitu jalur warna biru kita pasang Hai seperti ini ya teman-teman ya kita menggantikannya Hai jangan lupa juga dikasih isolator seperti tadi Hai ini yang masuk ke Sepul ataupun ke Dinamo Hai untuk kaki satunya ini bolak-balik tidak apa-apa temen-temen bebas ya Hai seperti ini kita lilit dan nanti kita sodar biar permanen Hai kita sudah dulu Oke teman-teman eh untuk Hai penyoderan Hai seperti itu ya Nanti jangan lupa eh di bagian sini di bagian sini nanti kita kasih isolator ya Hai setelah penyambungan termobius ini Hai nanti Hai kawat yang lebih ini kita potong terapikan Hai supaya nanti Hai untuk isolatornya masuk eh Hai ke kaki termobius Oke ini saya cek dulu untuk kabel biru Hai ke kabel yang merah nyambung ke kuning juga nyambung Hai ke varna green juga nyambung ini netralnya ya hai 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 tuh nyambung ya mantap jadi tinggal kita kasih isolator nih Hai terkasih isolator dan nanti kita rapikan di samping lilitan ini seperti semula hai 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 dan kita rapikan ya kita ikat pakai kabel tis Hai ataupun tali tis ya Hai ini kita rapikan supaya nanti untuk as tengah itu tidak menyenggol yaitu 10 ataupun dinamunya Oke teman-teman ini saya tutup dan ini kita kasih longgar Hai supaya perputarannya bagus Hai ini sudah saya rapikan ya Hai maaf net tadi juga saya skip untuk videonya biar agak cepat jangan lupa juga ini bagian belakang ini ya untuk pengaturan dan berputar untuk ke kiri dan ke kanan Hai Oke kita rapikan dulu seperti semula teman-teman Hai dan ini kita kasih baut Hai biar posisi tidak berubah ya Hai soalnya nanti as tengah itu kita ambil yang paling kendor hai 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 tuh kita kasih baut dulu Hai kita teman-teman kita kencangkan dulu untuk bautnya ini Hai G kita Hai sweet on nya kita hidupkan ya dan pemasangan baut murus sudah selesai kita coba dulu apakah bisa berputar hai 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 Oke ternyata langsung berputar ya teman-teman kita dekatkan dulu kita coba lagi Hai tuh lihat kita Hai hidupkan lagi ya Hai Oke untuk as tengah ini bisa berputar Hai jadi kita tinggal kita rapikan aja tuh bisa berputar ya Hai jadi intinya kerusakan ini putus termobius Hai kita men jangan lupa like share dan komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe ya biar saya tambah semangat lagi hai 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 oke untuk Hai kipasang ini udah selesai dan kita rapikan Hai kita pasang lagi untuk Hai tutupnya dan ini saya coba ya Hai apakah Hai apakah dalam pemasangan tadi bermasalah apa tidak biar ketahuan Hai jadi kerusakan intinya cuma di termobius ini ya teman-teman hai 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 ini ini sebagai si kering Hai Hai Ataupun sebagai views Hai Hai dan pengatur panas untuk Hai dinamo Oke setelah saya pasang semua untuk perangkatnya Hai untuk kipas-kipasnya saya pasang juga oke saya hidupkan Hai ternyata kipas angin sudah normal dan bisa dipindah-pindah dari 1 2 3 udah fungsi semua ya teman-teman Hai tuh jadi kerusakannya cuma seperti itu Hai Oke normal dan sukses Hai jangan lupa untuk like share dan komen Hai begitu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Terima kasih.